Sampai akhirnya dokter harus mengambil tindakan sito Karena Kandungannya tidak bisa lagi dipertahankan Hai sayang Hai mas, kenapa saya senang bang? Aku punya kejutan dong buat kamu Kejutan? Kejutan apa? Ini dia Aku udah dapet surat persetujuan izin terbang lagi dong Dan aku hari ini udah terbang ke Makassar untuk pertama kalinya setelah kemarin di scores Kamu serius? Iya sayang Selamat selamat ya mas Kau senang banget dengernya Terima kasih sayang Tapi kamu mau ngabarin aku sebelum terbang? Kan namanya juga surprise Biar kamu senang aku tidak bisa terbang lagi Iya Senang banget mas Senang banget ya Senang banget ya Yeay Mas, aku udah siapin makanan yang spesial buat kamu Wah pas banget aku lagi lapar Kita makan ya Oke Makan yang banyak ya Iya dong Ini makanan favorit kamu Abis itu Kita Wow Makan aku suka anakku semua nih Sukaan kamu kan Iya Oh ya, buat kamu Thank you sayang Kurang gak? Cukup, cukup, cukup Kamu juga makan ya Iya Gimana sih? Hmm Enak? Hmm, enak banget Enak kesukaan aku nih cap saya buatan kamu Iya Aku suapin istriku dong Mas Makasih ya Makasih ya Emak sakin Sukaan aku Enak Enak? Iya dong Hmm Aku ambilin lagi ya buat kamu ya Wah Sangin senengnya Tau gak sih? Aku sambil lupa aktifin empon aku Aku kasihin dulu ya Hmm Ya sih kamu emang Kebiasaan 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 ya Hmm, kalau nyalain air ban Terus lupa dibatiin lagi Makanya aku susah teleponin kamu Hmm Hehehe Aku coba yang penuh hanya ya Siapa nih? Padamanya sekolahku banyak banget Hmm? Kamu liat aja foto profilnya Kan ada? Oh iya bener Raffi Raffi Ngapain dia nelfon aku berkali-kali? Jangan-jangan Mas Raffi nelfon Mas Alfino Karena ada hubungannya dengan apa yang aku lakuin sama Rosa di gudang Tidak Ya Terus harus lewat tangga darurat Emang ada-ada aja ya Kalau mau ketemu sama spesies langka ada aja hambatannya Terus sekarang Livia rusak Harus naik tangga darurat ke lantai tujuh Tidak 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 Ternyata sebesar itu dendamnya Rosa ke aku Tapi aku gak akan nyerah gitu aja Aku harus gagalin Rosa biar dia gak berhasil bongkar semua rahasia aku soal alat Halo Gok bisa Ah! Pasti ada hal serius sama dengan Pak Rosa. Bisa jadi. Kamu bener, sayang. Aku coba telepon ya. Aduh, aku keceposan lagi. Kenapa dimatiin sih? Ya buat apa kamu telepon Mas Raffi? Aku nggak mau ganggu momen kebahagiaan kita. Sekarang kita lagi ngerayain kebahagiaan kamu, kan? Kamu itu gimana sih, sayang? Kamu sendiri yang bilang sama aku barusan. Bisa aja terjadi sesuatu sama Rosco. Ya kan? Dan masuk akal banget kenapa Raffi telepon aku berkali-kali. Berarti penting. Sayang udah cukup. Udah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ya, nggak usah cemburu. Aku coba telepon. Siapa tau bener ada jadi sesuatu. Siapa tau bener ada jadi sesuatu. Siapa tau bener ada jadi sesuatu. Tapi tidak ada respon. Sayang sekali semua udah terjadi. Kenapa anda baru menghubungi saya? Kenapa emangnya? Hari ini pertama kali saya terbang lagi. Ya, handphone saya matiin dong. Terus pas saya buka handphone, ada notice kamu nelfon saya berkali-kali. Ada apa? Oke. Saya cuma mau menginformasikan aja kalau sekarang Rosco lagi dirawat di rumah sakit. Ada masalah dengan kandungan, kandungan Rosco karena dia mengalami pendarahan. Sampai akhirnya dokter harus mengambil tindakan Sito. Karena... Kandungannya tidak bisa lagi dipertahankan. Jangan bercanda kamu Raffi? Saya tidak pernah bercanda kalau soal Rosco. Apalagi ini menyakut soal nyawa. Terus kandung Rosco di mana? Ada di kamar Edelweiss 12A, rumah sakit Sentra Medisa. Oke saya, saya kesana sekarang. Eh mas, mas, mas. Kamu kemana? Aku harus ke rumah sakit sekarang juga. Enggak, enggak, enggak. Mas, kamu tuh baru pulang. Kamu istirahat aja dulu ya. Enggak bisa lihat! Nggak bisa lihat! Terusah kegugulan! Aku harus berlembet sekarang! Aku nggak nyangka kejadian sampai kayak gini, Aku harus cek CCTV di gantung kantornya mas Raffi, Buat mastiin kalau aku aman atau enggak. Apa yang sebenarnya terjadi sama Rosa? Kenapa Rosa bisa mengalami hal seperti ini? Padahal anak aku yang dikandung sama Rosa adalah satu-satunya alasan aku masih bisa dekat sama Rosa. Harusnya ini enggak terjadi. Harusnya ini masih bisa dicegah. Harusnya aku masih bisa melindungi Rosa seperti janji aku ke dia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.